Berlin adalah kota yang hancur saat perang dunia kedua terjadi dan setelahnya masih ada perang dingin yang membuat Berlin terbagi antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Namun dibalik semua cerita kalan tentang Berlin, kota ini adalah kota yang menarik untuk dijelajahnya. Terima kasih telah menonton! Cekpoin Charlie menjadi titik penyeberangan antara Berlin Timur dan Berlin Barat di masa perang dingin antara tahun 1947 hingga tahun 1991. Berlin Timur dikuasai Jerman Timur yang bersekutu dengan Uni Soviet atau Rusia. Sementara Berlin Barat menjadi wilayah Jerman Barat yang didukung penuh Amerika. Saat masih terpisah, Berlin dibelah oleh tembok yang memanjang hingga 155 km. Sisa tembok Berlin masih bisa dilihat di East Side Gallery. Tembok ini dibangun pada tahun 1961 oleh Blok Timur. Tembok bertujuan mencegah warga melarikan diri ke wilayah barat. Salah satu celah resmi untuk bisa melaluinya, ya cekpoin Charlie ini. Saat perang dingin usai dan Jerman kemudian bersatu, tembok Berlin diruntuhkan. Namun pos jaga Charlie dipertahankan. Tempat ini pun menjadi salah satu daya tarik wisata. Dua petugas berkostum tentara masa lalu bahkan turut berjaga. Mereka siap berfoto dengan pengunjung, dengan bayaran tentunya. Keluarkan dua euro dan mereka akan bergaya di depan kamera. Semuanya, sekarang gue dan Mbak Oci udah nyampe di Pekan dan Burger Tour. Salah satu landmark yang paling kece, paling terkenal di Berlin. Gita, Gita, ini bukan vlog kamu dulu. Ngomongnya ke situ, Gita? Oh, gitu ya. Nanti, nge-vlognya nanti belakangan ya. Jadi ini Gita, Gita itu vlogger terkenal dari Berlin. Orang-orang Indonesia, muslimah-muslimah Indonesia, pasti senang deh ngeliat vlognya Gita. Nah, kali ini saya beruntung saya mau diajak jalan-jalan keliling Berlin sama Gita. Boleh ya, Gita? Boleh, Mbak. Apa ini namanya? Branden Burger Tour. Apa itu? Branden Burger Tour. Branden Burger Tour. Nah, kalau ini udah biasa juga, Gita. Menelusuri kota Berlin terasa menyenangkan bersama Gita Savitri Devi. Gita, vlogger Indonesia yang sedang kuliah di Jerman. Subscriber channel Youtubenya berada di atas 135 ribu. Sementara lebih dari 170 ribu akun menjadi pengikutnya di Instagram. Tutur katanya yang ceplos-ceplos serta gayanya yang enerjik membuat siapapun suka melihatnya. Gita membawa saya menjelajahi Branden Burger Tour atau gerbang Brandenburg. Inilah landmark ibu kota Jerman. Gerbang ini telah berusia lebih dari 200 tahun. Yang mendirikannya adalah Raja Prusia Frederick Wilhelm II. Persebelahan dengan gerbang Brandenburg berdiri gedung parlemen Jerman atau biasa disebut Resta. Bangunan ini telah menjadi pusat kegiatan parlemen sejak zaman kekaisaran ratusan tahun lalu. Gedung ini juga menjadi sasaran berfoto para turis seperti saya. Hanya kali ini, Gita mengajari gaya selfie khas anak muda. Gaya itu gini mbak, gimana? Anak muda banget, mesti ngikutin lo gitu ya? Gini? Iya, gak boleh. Perjalanan lanjut ke sebuah monumen unik, konfigurasi blok beton berbagai ukuran menjadi daya tariknya. Tempat ini juga bisa dicapai dengan berjalan kaki dari Brandenburg. Ceritain dong, ini tempat apa sebenarnya? Jadi itu ini tempat memorial gitu buat orang-orang Yahudi yang waktu itu dibunuh pas zaman bapak ini. Oh gitu? Iya. Oh oke, aku ngerti. Jadi kita orang Jerman itu gak boleh ya? Iya, jadi itu agak-agak tabu gitu loh. Kayak Voldemort gitu ya, kalau di Harry Potter dia gak boleh diomongin gini-gini aja. Malu ya orang Jerman? Malu banget, mereka tuh kayak jazz merah gitu ya. Jangan melupakan sejarah gitu ya. Memorial to the Murdered Jews of Europe dibangun untuk mengenang kaum Yahudi yang menjadi korban pembantaian diktator Jerman di masa lalu, Adolf Hitler. Saat Hitler menguasai Jerman lewat partai Nazi, jutaan orang Yahudi dibunuh dengan alasan ketidaksukaannya terhadap kaum ini. Banyak warga Jerman yang merasa malu dengan sejarah ini. Itulah sebabnya nama Nazi dan Hitler semacam tabu disebut dalam percakapan sehari-hari. Sempat hancur saat Perang Dunia Kedua, Berlin masa kini menjelma menjadi sebuah kota besar. Luasnya sekitar satu setengah kali Jakarta. Meski begitu, tak susah jalan-jalan mengelilinginya. Sistem transportasi umumnya dibangun terpadu, mulai dari bus hingga kereta di atas dan di bawah tanah, menghubungkan setiap sudut kota. Jadwal keberangkatan angkutan sangat tepat dan teratur. Saya pun tak lupa menjajalnya bersama Gita. Bagi turis yang ingin seharian berpetualang di Berlin, bisa membeli tiket harian. Tiket ini berlaku untuk semua mode transportasi dalam satu hari. Jatuhnya lebih murah. Tapi untuk pelajar, seperti Gita, bisa naik gratis hanya dengan menunjukkan kartu pelajar. Naik bus ini, Gita mengajak saya menuju sebuah tempat yang jarang dijejaki rombongan wisatawan. Tempat itu bernama Cruise Book. Terima kasih sudah menonton! Gelandangan Aneka grafiti Serta deretan toko dengan bahasa Turki menjadi hal pertama yang saya lihat di Cruise Book. Inilah potret Berlin yang mungkin jarang dilihat wisatawan. Sepintas Cruise Book tampak semerawut. Tapi justru inilah daya pikat Cruise Book bagi anak-anak muda setempat. Nah ini mbak, kalau di Berlin tuh banyak kan? Kayak semuanya tuh berantakan-berantakan, coret-coretan, sama-sama gitu, terus banyak poster-posterin. Atau di robek-robek gitu di situ kalian. Jadi justru khasnya? Iya, khas Cruise Book. Khas Berlin sih sebenarnya. Daerah-daerah sini banyak kan. Kirain yang namanya kota-kota di Eropa rapi, teratur. Benar, sayangnya Berlin gak gitu. Berlin tuh anti-mainstream. Jadi ada banyak sisanya juga ya? Iya. Itu tuh cobaan, nanti-nanti gimana? Gak tau, nanti-nanti. Tinggi abis, siapa yang bisa baca coba kayak gini. Iya benar. Cruise Book menjadi lokasi hangout anti-mainstream. Namun toko-toko dengan identitas Turki lebih menarik hati saya. Pendatang Turki punya peran penting dalam sejarah bangkitnya Jerman pasca kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Jerman kala itu membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membangun kembali negerinya. Imigran Turki pun berdatangan. Mereka jadi tulang punggung pembangunan infrastruktur dan turut menggerakkan roda perekonomian. Berkat pendatang Turki pula, agama Islam mulai dikenal di tanah. Dan di tanah Eropa. Gita mengajak saya ke kawasan Moabit untuk berbelanja. Di sini aroma Turki lebih terasa. Sepanjang jalan berderet toko-toko yang menyajikan pangan halal. Gita kembali membuat vlog. Tema tentang Jerman memang menjadi salah satu favorit para penonton channel Youtubenya. Berbagai hal diceritakannya dalam vlog, termasuk bagaimana menjadi muslim yang menjadi kaum minoritas di negeri ini. Jadi hari ini kita lagi ada di tempat buat belanja makanan halal. Tapi di sini yang biasa tempat beli yang halal-halal pasti di sini? Iya, iya. Sebenarnya di beling sih banyak gitu sih. Kadang-kadang aku di sini kalau misalnya dari Uni tuh somehow busnya dan lain-lainnya lebih enak ke sini. Tapi kalau aku di rumah, aku ditempatkan di rumah. Ini ya daging-dagingnya? Ini sosis. Kalau mbak mau beli-beli sosis, itu di sini. Atau beli nugget juga ada sih. Sosis adalah salah satu produk khas negeri Jerman. Tapi untuk mendapatkan sosis halal di toko-toko konvensional rasanya hampir mustahil. Di supermarket Turki seperti ini, semua bahan pangan aman dikonsumsi orang Islam. Termasuk daging potong yang dijamin kehalalannya. Sehari ini saya semakin mengenal Berlin. Tak cukup itu, saya juga semakin tahu sosok kita. Ia tak cuma sekedar vlogger. Kita memiliki banyak misi besar. Dan ia menyampaikannya lewat video. Kamar mungil ini menjadi dapur ide Gita. Perempuan 25 tahun ini hidup jauh dari orang tua sejak lulus SMA. Jerman menjadi pilihannya melanjutkan kuliah. Ia mengambil studi kimia. Gita mulai membuat vlognya sejak Februari 2016. Berawal rasa prihatin dengan banyaknya vlog yang seolah hanya menjual hedonisme dan gaya hidup konsumtif. Nah, misinya itu aku ingin bikin at least orang-orang yang nonton aku itu tuh mindset-nya jadi bisa apa ya? Bisa lebih meng-global aja gitu. Bisa lebih aware akan certain things. Aware akan gak cuma tentang makeup. Gak cuma jadi apa ya? Gak cuma kayak OTD-an misalnya. Gak cuma jadi generasi yang kerjanya ke kafe terus foto-foto Instagram. Gak cuma kayak gitu gitu. Hidup tuh luas loh. Banyak hal yang bisa lo kerjain yang lebih berguna gitu dibanding hal itu. Dan aku pengen nasi itu sebenarnya. Bermisi besar bukan berarti menggurui. Opini dan pemikirannya disampaikan dengan gaya bicara yang cerdas dan belak-belakan lewat akun YouTubenya. Halo semuanya. Selamat datang di videonya Gita. Ruang diskusi pun terbuka. Menyenangkan melihat anak-anak muda berdiskusi tentang segala hal termasuk tentang Islam di kanalnya. Gita lebih mendalami agama setelah berada di Jerman. Begitupun ia memakai hijabnya. Menjadi minoritas justru memberinya tantangan untuk lebih paham tentang Islam. Karena di sini orang pengen jadi sesuatu, pengen jadi apapun. Dia bandel pun itu dia punya alasan sendiri. Kayak kritis gitu loh. Dia gak asal ngikut aja. Ketika di Indonesia tuh aku Islam, tapi aku tuh kayak ngikut gitu loh. Ngikut temen, ngikut orang tua, ngikut sekitaran yang Islamnya biasa-biasa aja. Menjadikan Islam itu cuma buat ibadah aja gitu loh. Jadi gak ada kepikiran buat kayak research lebih dalam lagi. Sementara kalau di sini, kita dilepas. Kayak, ayo lu Muslim, udah. Terus ini lu pake Islamnya cuma buat sholat doang gitu. Jadi ternyata baru di sini ada kepikiran buat belajar-belajar-belajar. Dan dari situ jadi ngerasa, wah ternyata Islam itu luas. Kita belajar agama setelah kenal dengan beberapa temannya yang rajin ke masjid. Ya, di Berlin ada sebuah masjid yang didirikan komunitas orang Indonesia. Menurut kita, siapapun akan merasa betah berada di sana. Saya akan menyinggahinya. Sampai jumpa. Saya membuat janji makan malam dengan Dimas Abdirama. Ia adalah ketua Masjid Al-Falah, Masjid Komunitas Indonesia yang bernaung di bawah organisasi Indonesia Wizard on Culture Central atau biasa disingkat IWKZ. Artinya, Pusat Kearifan dan Budaya Indonesia. Dimas mengajak saya ke restoran Elreda. Ini tempat makan favorit warga Indonesia di Berlin. Selain halal, menu di sini lebih terasa rempahnya dibanding masakan Eropa. Dan yang paling penting, harganya ramah di kantong untuk ukuran kota besar seperti Berlin. Elreda menyediakan masakan Persia dan Lebanon. Sajian yang paling disukai pelanggan Indonesia adalah kubide. Saya mengikuti Dimas, memesan menu ini. Kubide terdiri dari atas daging giling berbumbu yang dibentuk memanjang, disajikan dengan nasi basmati dan sayuran segar. Sambil makan, saya mendengarkan cerita Dimas soal masjid yang dikelolanya. Dimas telah belasan tahun tinggal di Jerman. Selain bekerja sebagai ahli kesehatan, Dimas juga anggota Halal Food Council of Europe yang berpusat di Brousseau, Belgia. Kata Dimas, besok ada pengajian di masjid. Saya berjanji untuk datang. Saya menepati janji mengunjungi Masjid Al-Falaivs. Ibu-ibu di mana? Ibu-ibu ada di sebelah sana. Oh, di sebelah sana? Di depan. Boleh, silahkan. Makasih. Pengajian perempuan ada di ruangan sebelah. Selain ibu-ibu warga Indonesia, saya kembali bertemu Gita. Allah yang menyebutkan, bukan lagi malaikat yang melaporkan. Dari pertemuan seperti ini, banyak ilmu didapat. Saya membuktikan ucapan yang pernah dibilang Gita, Masjid Al-Falaivs membuat kerasan siapapun yang berada di dalamnya. Di bagian belakang, para mahasiswa Indonesia sibuk mengerjakan tugas kuliah. Selain kegiatan keagamaan, Masjid Al-Falaivs juga menggagas tuturium bagi mahasiswa. Siapapun yang mendapat kesulitan dalam berkuliahan, bisa mendapat bimbingan dari para senior di sini. Tak jarang para mahasiswa menginap. Kalau sudah begini, ibu-ibu penggiat masjid yang suka rela mengurus mereka. Mulai dari memasakkan makanan hingga mendengarkan curhat mereka. Ya, mereka kan gak tahu apa-apa sama sekali gitu. Gimana rasanya pergi ke luar negeri. Jauh dari orang tua, mereka hidupnya baru semua. Apa salahnya sebagai muslim? Saya berpikir, walaupun interaksi dengan student, gak cuma muslim. Non-muslim banyak banget. Sampai sekarang hubungannya masih baik. Nah, itu motivasi saya sama suami. Apa sih yang bisa kita berikan kepada mereka? Makan bersama dengan raga menu Indonesia menjadi rutinitas yang tak bisa tergantikan. Hal inilah yang memang menjadi tujuan masjid. Jemaah yang tak hilang identitas keindonesiaannya. Muslim Indonesia menjadi perantara syiar yang baik bagi agama yang dirahmati Allah ini. Muslim Indonesia memberi perspektif lain tentang Islam bagi masyarakat Jerman. Menurut orang Jerman ini sebuah bentuk baru gitu, atau sebuah wajah baru gitu untuk orang Jerman terhadap Islam. Bahwa, oh ternyata bentuk Islam itu seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian kedua, Indonesia itu kayakan kultur gitu ya. Jadi, di Jerman ini sendiri, kita beberapa kali diundang oleh pemerintah Jerman, dan diminta juga untuk menampilkan bagaimana sih kultur Islam Indonesia gitu. Kita menyiarkan secara lain gitu ya. Kita tampil dalam kegiatan kebudayaan, dan akhirnya mereka memiliki perspektif baru gitu tentang Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kedepan, misi masjid adalah menjadikan Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari negeri Jerman. Islam tak lagi dianggap sebagai budaya luar, yang seringkali tertimpa perasangka dan dipandang penuh curiga. Peran masjid ini, seperti yang diajarakan oleh Rasulullah itu, perannya adalah untuk menebarkan kebaikan untuk semuanya gitu ya, untuk termasuk juga dengan masyarakat Jerman gitu. Artinya, kita berada di sini, maka kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di luar gitu, apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Kita harus kenal dengan tetangga kita, kita juga harus ikut aktif memecahkan masalah-masalah yang ada di sini. Oleh karena itu, ini bukan, apa ya, bukan desain, tapi ini merupakan sebuah tanggung jawab. Kita harus ikut berpartisipasi aktif berhadap lingkungan kita. Dan Alhamdulillah, dengan keikusertaan kita, juga merupakan sebuah dakwah Islam yang baik untuk mereka, sehingga mereka tahu, oh memang, Muslim itu bagian dari masyarakat Jerman gitu. Begitulah Islam. Saya semakin meyakininya setelah mengenal sosok-sosok istiqomah di Berlin. Memahami bahwa agama yang baik ini begitu penuh pesan damai. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagumkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.